Melewati jalur Pasar Minggu ke arah Depok dan sebaliknya, pengemudi terpaksa harus menyediakan lebih banyak waktu tersita akibat dampak pembangunan dua flyover di Potangan dan Lenteng Agung. Lalu pilihan cerdas apakah yang bisa dilakukan? Nah, Fida Rahmania melaporkan untuk Anda. Lenteng Agung Haji Juanda menuju ke arah pancaran jangka selatan. Seperti yang kita tahu bahwa terjadi kemacetan yang cukup panjang di kawasan Lenteng Agung hingga Tanjung Barat karena imbas dari pembangunan flyover. Dan untuk menghindari kemacetan, saya akan memilih beberapa jalur. Proyek multi-years ini kini masih dalam tahap pertama, yaitu pengeboran. Namun imbasnya sudah sangat terasa, terutama di jam-jam sibuk. Kemacetan terjadi mulai dari stasiun Tanjung Barat hingga jalan raya pasar minggu. Walaupun menurut MAPS, jalur ini lebih cepat daripada kita melewati tol, tapi ternyata tetap saja terjebak macet imbas dari pembangunan flyover. Nah, jadi jika melewati jalur ini, terdapat dua titik kemacetan. Yang pertama di depan kampus Isip Lenteng Agung, dan yang kedua di setelah stasiun Tanjung Barat yang mengarah ke pasar minggu. Ada dua titik kemacetan di sepanjang jalan menuju pancoran Jakarta Selatan, yaitu di depan kampus Isip, dan di jalan raya Tanjung Barat selepas stasiun. Jalan yang menyempit semakin rumit dengan banyaknya alat berat yang terparkir di sisi kanan jalan. Orang juga mungkin pikirannya sama, jadi pada lewat jalur alternatif juga, jadi yang di jalur alternatif juga macet. Imbasnya sih sangat terasa ya, jalur alternatif semuanya sama, semua orang ada yang pakai jalur alternatif lain gitu. Oh gitu. Kami mencoba melintasi jalur alternatif yang terasa lebih lengang dan lancar. Nah, jadi sekarang kita melewati jalur alternatif via Tanah Baru menuju pancoran nih. Ternyata jalanannya cukup lancar, namun memang jalannya kecil dan berkelok-kelok. Sayangnya, jalur alternatif via Tanah Baru tak banyak menjadi pilihan, karena tidak semua lokasi tujuan pengendara dapat terjangkau jalur ini. Jalur lainnya yang bisa ditempuh adalah jalur tol Cisalak, tapi tentu saja hanya para pengguna mobil yang bisa melintas. Selain itu, para pengendara harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar tarif tol. Nah, ada cara yang paling murah dan efektif untuk menghindari neraka kemacetan ini. Ongkosnya pun jauh lebih hemat, apalagi kalau bukan KRL. KRL memang masih menjadi primadona karena cepat dan bebas hambatan. Namun, tantangan lain muncul karena kita harus rela berdesakan saat jam-jam sibuk. Saling dorong pun kerap kali terjadi karena banyak calon penumpang yang memaksakan masuk, meskipun gerbong telah penuh sesak. Anda juga harus waspada dengan aksi para pelaku kejahatan yang kerap kali beraksi di situasi yang riuh ini. Nah, setelah berdesak-desakan di KRL, ternyata saya sampai juga nih di stasiun tujuan. KRL juga menjadi salah satu moda transportasi alternatif untuk menghindari kemacetan di Lenteng Agung dan di Tanjung Barat, imbas dari pembangunan flyover. Sebagai pengguna jalan, Anda layak mempertimbangkan moda transportasi apa yang paling tepat agar waktu yang berharga tidak terbuang sia-sia. Menggunakan transportasi umum bisa menjadi jawaban untuk menghindari kemacetan akibat pembangunan jalan yang nanti akan berbentuk tapal kuda ini. Bila proyek sudah jadi, pengendara akan lebih mudah berputar arah tanpa perlu melewati rel kereta api. Fidara Mania, Arith Yunan, Nikoreano, Jakarta.